Pesantren dan Rumah Warga 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 Warga Petugas BPBD yang datang ke lokasi langsung turun tangan membantu warga membersihkan material lumpur yang masuk ke dalam rumah dan ruang kelas pesantren. Petugas juga mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa atap genteng pesantren. Kronologis kejadian banjir ini yaitu intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah lalu, ini sekitar daerah Cimalaka, sehingga sungai Cikandung ini meluap. Sehingga memasuki ini arah pesantren karena sungai tidak bisa menampung debit air yang cukup beras, sehingga air ini masuk ke arah pesantren ini. Petugas dan warga masih terus berusaha untuk membersihkan material lumpur sisa banjir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kali ini, hanya saja kerugian material yang dialami warga. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk meninggikan tanggul sungai agar kejadian ini tidak terulang lagi. Diki Guntara, Bandung TV